Kenapa update, saya update kembali jalur Pucat 2 Sukamakmur ini? Karena ada sesuatu yang istimewa di jalur Pucat 2 Sukamakmur ini. Nah persiapan-persiapan terus dilakukan ya, informasi yang saya dapat. Dalam beberapa hari ke depan ini akan ada kunjungan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Marupamin yang akan berkunjung ke jalur Pucat 2 Sukamakmur. Persiapan terus dilakukan ya, teman-teman. Ada apa ini ya? Oh, latihan drumband ini. Tuh, lihat teman-teman. Pak, bentar. Buk, 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 buk. Wih, asik banget nih. Kalau reading di hari biasa nih, seperti ini nih. Sadu banget jalannya. Nggak terlalu rame, enak kan? Biasanya kalau satu minggu di sini macet, teman-teman. Mobil bergantian. Nah, ini tajakan 2000. Nah, di sebelah sana itu ke arah Rawa Gede itu sedang ada pelebaran jalan ya. Menuju, akses menuju situ Rawa Gede ke sebelah kanan sana, di atas sana ya. Wih, asik benar. Puncak 2 nih. Senggal dong, asik. Wih, jalannya udah mulus, teman-teman. Oke, kita jalan-jalan sore di jalur puncak 2. Nah, ada informasi apa di jalur puncak 2 pada kesempatan kali ini? Nah, teman-teman. Oke, saya sapa dulu. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Alika Pro 79. Terima kasih, saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mengklik thumbnail ini. Semoga selalu ada dalam kesehatan dan senantiasa diberikan rizki yang berlimpah. Oke, kali ini ada informasi yang berbeda di jalur puncak 2 Sukamakmur. Seperti apa informasinya dan seperti apa keseruannya? Mari ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Let's go. Enggak, teman-teman. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan kembali perjalanannya. Masih melintas di jalur puncak 2 Sukamakmur. Di kesempatan siang menjelang sore. Ini cuaca pada kesempatan siang hari ini. Agak-agak mendung ya. Ini ada apa ini ya? Oh, latihan drum band ini. Tuh, lihat teman-teman. Pak, betul. Iya, teman-teman. Lagi latihan drum band ya. Kenapa update? Saya update kembali jalur puncak 2 Sukamakmur ini. Karena ada sesuatu yang istimewa di jalur puncak 2 Sukamakmur ini. Nah, persiapan-persiapan terus dilakukan ya. Informasi yang saya dapat. Dalam beberapa hari ke depan ini akan ada kunjungan. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Yaitu Bapak Kiai Haji Marupamin. Yang akan berkunjung ke jalur puncak 2 Sukamakmur ya. Seperti tadi contohnya mungkin ya. Itu salah satu drum band. Anak-anak sekolah. Yang sedang berlatih. Mungkin dalam rangka akan menyambut. Kedatangan Bapak Wakil Presiden. Seperti itu kuliah klubinya ya, teman-teman. Dan terpantau tadi juga dari arah jonggol sampai arah Sukamakmur. Jalur puncak 2 ini terus berbenah ya. Jalan-jalan yang bolong-bolong. Yang kurang bagus. Terus diperbaiki. Terus diperbaiki ya. Dan Alhamdulillah. Yang seperti contohnya tadi di daerah pemidangan. Di pemidangan itu kan rusak dulunya ya. Sekarang sudah di aspal ya. Sudah di aspal dan jalan di Sukamulya itu ada ke tanjakan MPM. Juga itu sudah di cor. Sudah bagus lah semuanya. Sudah mulus terpantau rapi ya. Dari jalur jonggol sampai Sukamakmur. Dan sekarang saat ini saya berada di puncak 2 Sukamakmur. Posisinya menanjak dan juga menikung nih teman-teman. Wow. Lumayan cukup tinggi juga nih tanjakannya. Persiapan terus dilakukan ya teman-teman. Dalam rangka menyambut mungkin ya informasi yang saya dapat ini akan ada kunjungan. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yaiy Haji Maruf Amin. Oke. Kita lanjutkan. Ini posisinya menanjak. Emang kalau hari-hari biasa seperti ini teman-teman. Tidak terlalu rame ya. Sepi. Dan memang saya seperti ini yang saya inginkan. Biasanya di Sabtu Minggu tuh rame banget di sini teman-teman. Tapi informasi yang saya dapatkan juga itu Wakil Presiden datangnya akan dari arah Cipanas ya. Dari arah Cipanas kan yang saya tahu tuh di Jalu di Kampung Arca tuh jalannya sudah jelek ya. Jalannya sudah jelek. Kok bisa lewat Kampung Arca ya? Kebayang gak ya? Jalannya jelek banget di Kampung Arca. Tapi katanya informasinya akan melalui Cipanas ya. Berarti kan lewat Kampung Arca. Ya gak tahu juga deh. Kita lihat aja nanti. Mungkin datangnya dari arah sana pulangnya lewat arah sini teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Informasi dia juga kurang paham kalau untuk rute-rute-nya ya. Namun seperti itu informasi yang saya dapatkan akan ada kunjungan Bapak Wakil Presiden beberapa hari ke depan. Oke teman-teman. Jalur pucat dua seperti ini. Cenderung sepi ya kalau hari biasa nih. Di hari Jumat. Wow. Posisi menanjak. Enak kan cuaca di sini. Sadu banget. Tuh. Mantap banget ya. Ini udah mulus teman-teman. Udah mulus. Meskipun kondisi cuaca saat ini mendung ya. Dan seperti akan turun hujan. Ya mudah-mudahan aja semuanya berjalan dengan baik. Dan lancar ya teman-teman. Oke sebentar lagi kita akan memasuki Tanjakan Rp2000 ya teman-teman. di depan sana tanjakan 2000 wow ada anjing asik banget nih kalau reading di hari biasa seperti ini nih sadu banget jalannya enak kan biasanya kalau Sabtu Minggu disini rame banget nah ini teman-teman di depan ini adalah tanjakan 2000 jalur puncak 2 Sukamakmur nah ini nih mobil sebentar saya berhenti dulu nah kondisinya seperti ini teman-teman tanjakan 2000 tampak sepi sekali ya kalau di hari-hari biasa warung-warung juga nutup tuh lihat bukesi juga nutup warung bukesi biasanya sebelah sini nih sebelah kanan ini ini biasanya kalau satu minggu disini macet teman-teman mobil bergantian nah ini tanjakan 2000 nah di sebelah sana itu ke arah-arah gede itu sedang ada pelebaran jalan ya menuju akses menuju situ rawa gede ke sebelah kanan di atas sana ya oke teman-teman kita lanjutkan perjalanannya kita sekarang akan coba melintas di tanjakan 2000 puncak 2 Sukamakmur Bismillahirrahmanirrahim gaskin gaskin mang iha wow wow iha asik bener gaskin terus iha asik alhamdulillah kita sudah melewati tanjakan 2000 teman-teman seperti ini kondisinya teman-teman banyak alat lat berat di sebelah kanan ini ya karena sedang ada pelebaran jalan tuh lihat ada beko juga banyak sekali ya nah kita akan ke arah pila kayangan yang ada di depan sana ya pila kayangan curug si pamikit dan curug ga curug si herang seperti itu teman-teman oke teman-teman saya cukupkan dulu videonya sampai disini semoga informasi video ini bermanfaat dan dapat menghibur terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton tayangan ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe nantikan video-video terbaru saya selanjutnya tetap semangat salam sehat bahagia selalu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati